Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimanakah kabar Ananda sekalian? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja Mari kita belajar tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 6 Selamat menyimak pembelajaran berikut Di dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ada pengamalan yaitu percaya dan takwa kepada Allah SWT Nah penjelasannya tentu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa Dan di dalam ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu Di sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban Nah penjelasannya tercantum dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Jadi baik di sila kedua Pancasila dan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 memiliki keterkaitan Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia Pengamalannya adalah mencintai negara Penjelasannya tercantum dalam UUD 1945 Nah dalam pasal 27 ayat 3 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Nah jadi dalam pasal 27 ayat 3 ini Upaya warga negara untuk pembelaan negara itu sudah mencerminkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia Di dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Nah pengamalannya adalah mengutamakan musyawarat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Penjelasannya tercantum dalam UUD 1945 Yaitu dalam pasal 28 E ayat 3 Yang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat Berkumpul dan mengeluarkan pendapat Jadi apa yang sudah dijelaskan di dalam Pancasila tercantum juga Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Di dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terdapat pengamalan yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Nah penjelasannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga Yaitu dalam pasal 27 E ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Nah jadi dari lima sila tersebut Memiliki hubungan erat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Ananda sekalian Itu tadi materi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Semoga kita bisa banyak mengambil pelajaran Dan sempatkan untuk menjalankan sholat lima waktu Membaca Al-Quran Kemudian belajar Dan jangan lupa membantu orang tua Dan berhati-hatilah selama pada masa pandemi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh